hai 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 iya ini mengklarifikasi terbitan dari teman-teman media online kemarin ini kan ada temuan dari BPH Bigas itu kelebihan-kelebihan penjualan itu sebesar 617 juta kalau kita tanyakan ke klarifikasi ke BPH Bigas itu sampai saat ini belum ada tanggapannya kita mohon itu dari BPH Bigas itu segera saja untuk mengklarifikasi temuan yang ditagikan ke kita itu hitungannya bagaimana perhitungannya jadi dari pihak SBPU juga bingung ini banyak SBPU yang mengalami seperti kita jadi tagian BPH Bigas ini yang nominalnya signifikan 609 juta ini harus dibayarkan dengan tahap beberapa kali 12 kali atau 10 kali gitu jadi memang ini bukan apa istilahnya bukan temuan yang yang harus dibayar kita mau membayar harus ada temuannya bagaimana dulu itu hanya gitu padahal kita menyalurkan BPM jenis solar ini kan sesuai SOP sesuai SOP dan sesuai barcode yang masyarakat ada gitu jadi nggak mungkin kalau kita menjual kata-kata armada kategori roda empat gitu mendapatkan kuota 100 liter gitu ya kita melebihkan 120 kan nggak bisa itu mesinnya tetap nggak bisa menyalurkan mesinnya tetap ada programnya dari digitalisasi itu memang ini harus diserukan kepada BPH Bigas ini hitungannya bagaimana kalau kita ingin tahu owner ini pun bingung mau bayar kok besar sekali gitu padahal omset kita kan kecil ya nggak sesuai dengan hasil margin yang kita dapat setiap bulan itu pasukannya dihentikan atau enggak sih pasukan tidak ada dihentikan cuman ini cuma suruh mengklarifikasi apa terbitang kemarin yang teman-teman media itu suruh diklarifikasi itu aja bahwasannya ini tujuannya ke BPM teman-teman media supaya mengapa ya menghitung ulang lah kok bisa takdian sebesar itu takdiannya si jemnya bagaimana kita juga akan tahu beberapa kali kita temu dengan biswana migas karena kita kan ada payungnya pengusaha itu biswana migas itu sampai sekarang belum ada titik temunya belum ada jawabannya masih menunggu-menunggu menunggu dan waktu kemarin itu kita harus bayar Mas harus suruh bayar itu lah suruh bayar ditagi terus lah kita kan ya gimana modal 51 per belakang yang besar sekali Mas itu artinya 600 itu denda ya denda mas denda-denda ya denda dari bidang migas itu hasil katanya migas itu hasil temuan kelebihan apa penyaluran kelebihan penyaluran kepada konsumen apa untuk dendanya sendiri selain di SPP Unjuruk dimana lagi gimana jenang tahu kalau kemarin kita kan ada Pak Guyuban dan Pambaspong itu menurut korwilnya itu Pak Julian Pak Juli itu ada beberapa SPPU yang kena sanksi 200 200 yang paling besar itu kita masih yang paling besar itu SPP Unjuruk yang 600 mungkin bisa sebutkan mbak sedikit terkait tangan SPPU di Solo Raya itu mana aja yang dikatakan kemarin Sekip Kadipiro terus Sekar Pace juga ada sumber-sumber itu terus Kucang Sawit nah langkah-langkah mereka sendiri terkait dengan denda yang diberikan ya kemarin sih rasa-rasanya mau maju lagi ke isu panamigas supaya sudah 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 beberapa kali menemui dari pihak-pihak yang terkait nah ini belum belum memanggil mungkin isu panamigas pusat atau gimana enggak tahu sudah beberapa kali juga pertemuan-pertemuan pada SPPU yang kena sanksi dan kena tagian itu kalau beliau dari kelebihan sampai 170 kilo liter pada bulan Juli saja dengan hingga sampai 617 juta itu logis enggak enggak logis karena kita kuotanya kan cuman 7KL ya perhari lalu di 7KL aja kali kali 3 udah baru 210 ya ditambah 176 gak mungkin gitu loh gak mungkin makanya itu kita mohon apa suan amigas BPA amigas ya BPA amigas atau pengklarifikasi inilah tagian-tagian ini supaya bisa bisa terkondusi selamat menikmati 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 selamat menikmati